Intro Halo, bertemu lagi sama aku di channel Titin Chubby Kali ini aku bakal ngebahas buat daily makeup, no soft light dan no bulu mata Pertama-tama kita gunain concealer ya, atau foundation Tapi karena aku pengen looknya terlihat lebih natural atau lebih ringan, aku gunain concealer aja ya Nah, kalian bisa taruh di beberapa titik, nanti tinggal diblend pakai beauty blender Diblend ke seluruh permukaan wajah hingga rata ya Nah, kalian bisa lihat untuk bagian sebelah kiri itu sudah mulai rata Udah licin kan, kayak perlosotan di sekolah anak-anak gitu, sekolah paut Nah, tetap diblend ke seluruh permukaan wajah Menutupi pori-pori yang terlihat, bekas-bekas jerawat yang ada Jadi, muka kamu beginclong Nah, buat kalian yang biasa pakai fondi juga gak apa-apa Yang penting blendnya harus rata ya Pokoknya jangan sampai ada kelihatan yang belum tertutupi oleh concealer atau foundation ya Nah, kalian bisa lihat di sekelilingnya juga Di bagian hidung, bibir, dagu, dan semuanya Nah, terakhir, kelopak mata jangan lupa Kalian tetap blend juga Nanti biar shadownya nempel di kelopak mata Terus, jangan lupa di bagian bawah mata Karena di situ akan terlihat mata panda Jadi, kita agak tebel kasih concealer-nya Kemudian, di-blend lagi Di bagian hidung juga ya, jangan sampai lupa Nah, kalian blend lagi sampai semuanya rata Biar gak ngedempul Nah, di bagian hidung itu nanti Buat ngasih efek highlight Biar hidungmu lebih mancung Next step Pakai spoolie alis ya Jadi, kalian sapu-sapu dulu alisnya Sebelum kalian bikin alis Pakai pensil alis Next Kita bingkai dulu alisnya Pakai pensil alis Kita mulai dari tengah ya Setelah itu Baru kita isi Kemudian, disapu lagi Biar gak terlalu tebel ya Tara! Ini hasil bingkai alis aku Karena alis aku memang Gak rapih Sama tebel Jadi, next kita lanjut ke alis sebelahnya dulu Sama, pertama kali dibingkai Terus diisi Kemudian disapu lagi Sampai dirasa rapi ya Nah, biar alismu kelihatan lebih rapi dan tajam Kamu tinggal pakaiin foundation atau concealer di bawah alis mata yang udah dibingkai tadi Lanjut di-blend lagi Biar warna foundation atau concealer-nya merata sama warna muka lagi Nah, kalian bisa lihat kan look-nya alis mata yang udah dikasih concealer atau foundation Itu akan kelihatan lebih rapi dan lebih tajam ya guys Next, kita gunain loose powder atau bedak tabur Dari Ultima 2 ya Ini warnanya yang natural Next, kita gunain blush on Ini nih step yang gak boleh dilupain Yaitu kasih highlighter di bagian tulang pipi Jangan lupa kasih di dagu Terus di atas bibir Sama di hidung pastinya Nah, di bagian hidung jangan lupa Kalian kasih shading dulu Yaitu dengan warna gelap Jadi, baru setelah itu bagian tengahnya dikasih highlighter Karena aku gak mau ribet Dan gak mau pake warna lain Karena memang biar keliatan look-nya memang super soft Nah, jadi kita pake shadow glitter Kemudian ditep-tep pake jari Dan jangan sampai lupa pake eyeliner Biar matamu makin indah Untuk eyeliner Aku biasanya pake di bagian ujung dulu ya Nanti baru lanjut ke arah depan Dan kita bingkai sesuai yang kita mau Keliatan kan bedanya yang udah dipakein eyeliner sama belum Jadi, sekarang kita pake dua-duanya ya Biar matamu makin indah 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 dudududu nah bikin pangling kan finally tinggal pake lipstick yang pertama aku pake lipstick warna warna pink yang kedua kita ombre pake lipstick kita taruh di tengahnya finally akhirnya selesai deh loop makeup minimalis no softlens dan no bunuh mata semoga kalian suka ya jangan lupa di subscribe di like di tonton dan share video ini dadah terima kasih bye 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 bye